Ya, belajar ikhlas dari penyintas. Hal ini yang kita bahas sekarang. Tentu sulit untuk membayakan, untuk memaafkan aksi teror yang merenggut korban jiwa. Seperti kalau misalnya kita ketahui bahwa ada anggota keluarga kita yang menjadi korban, ataupun siapapun diri kita sendiri juga yang menjadi korban. Tentunya ini menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi trauma, begitu. Nah, tapi pertanyaan berikutnya haruslah kita dendam terhadap masalah itu ya. Sudah hadir di sini penyintas korban selamat dari korban bom Tamrin, Ibda Deni Mayu. Good morning, Bapak Deni. Terima kasih sudah datang di studio CNN Indonesia. Kabarnya sehat hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Dari lebih sehat dari dua tahun yang lalu berarti? Bertambah lebih sehat. Oke, itu yang tentunya diinginkan ya. Ada bekas-bekas luka, Pak, tadi kami lihat. Itu bekas luka? Bekas luka di kepala, terus lagi di tangan, kaki. Masih ada sampai sekarang? Ya, masih yang masih dirasakan itu adalah kepala bagian kanan, masih ada sakit. Kemudian itu tangan, karena kan ini dirusak oleh serpian paku dan mur. Kenapa saya bilang begitu ketika berapa setelah keluar dari rumah sakit kita lihat hasil ronsen. Jadi ada mur sama paku, kemudian itu serbuk daripada powdernya bom itu mengenai kulit, itu yang membuat itu tadakala... Ngeri begitu? Ya, kata. Tapi ini ada informasi juga kalau pendengaran juga terganggu ya, Pak? Yang jelas sebelah kanan saya itu melalui pemeriksaan dokter, itu sudah tuli berat. Tuli berat. Permanen berarti, kalau dibilang tuli-tuli berat, hanya sedikit sekali. Jadi tidak sejelas dulu tentu untuk mendengar ya. Dan kami mendengar informasi juga untuk bagian kaki tidak sempurna digerakan. Bagian kaki, walaupun bagaimana ini kelihatan. Kita kelihatan kalau biasanya kan kita normal, tapi kaki kanan memang juga sulit. Tapi tentu sekarang tetap bertugas di kepolisian ya, Pak ya? Ya, bersyukur sampai sekarang saya masih di Satgatur, di Atlantis, Polda, Metro Kece. Tadi yang menarik juga ketika sempat ditayangkan di video bahwa Bapak sempat memeluk Aman Abdul Rahman begitu. Ini seberapa ikhlasnya Bapak? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya, yang mendorong itu apa? Ada bekas luka, ada hal yang kemudian tidak bisa... Membuat telinga jadi mantap dengar. Jadi, kalau saya kan banyak pembimbing spiritual saya. Jadi beliau itu bilang, kalau kita hidup ini kita harus tahu namanya dasar ketentuan Tuhan apa takdir. Saya berbuat baik hari ini, besok ditelakkan orang itu harus terima. Seperti saya, karena Bob, saya pikirkan saya ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlasan saya, Tuhan yang maesah itu bisa memberikan kenikmatan yang mungkin di luar daripada pemikiran saya. Ya, mungkin nanti ada jabatan di mana. Ada sesuatu yang lebih baik daripada sekarang. Dan untuk kenapa saya waktu hari Jumat setelah sidang, saya peluk. Beliaunya, saya panggil beliau. Beliau kalau saya pikir itu sudah tingkatnya Ustadz ya. Ustadz Oman Abdul Rahman. Karena saya punya teman, waktu itu kebetulan itu satu Jawa Barat. Saya dikasih tahu bahwa Pak Oman itu aslinya orang Sumedang. Sampai saya tahu tanggal lahir dia, 5 Januari 1972. Tapi kalau usia masih tua saya. Kenapa saya datang ke beliau? Saya anggap sudah beliau adalah saudara saya. Karena sama-sama muslim. Dan saya bilang sama Pak Oman. Pak Oman, Bapak dari Sumedang, saya dari Cerbon, kita saudara. Terus Pak Oman bilang, wah saya tidak tahu apa-apa, masalah Tamrin. Nah, kenapa saya peluk begitu? Karena Pak Oman itu, kalau saya berpendapat daripada, ya ada beberapa orang yang tidak saya buka di sini. Itu beliau mengatakan bahwa polisi itu togut. Ya, itu sebutan para terorisme untuk polisi. Kalau pemahaman saya itu togut untuk diri saya dan teman-teman saya yang itu, itu togut itu anak buah iblis. Nah, ternyata saya peluk dia. Dia merasakan pelukan saya bahwa saya ini manusia. Saya manusia, saya juga sama-sama muslim saudara kamu. Itulah yang bisa kenapa saya peluk dia. Saya membawa pesan ini bahwa saya ini bukan togut. Saya manusia, sama seperti Anda. Iya, dan diharapkan pesan itu juga sampai ya. Tidak hanya lewat Aman Abdurrahman yang menjadi terdakwa, tapi juga secara tidak langsung untuk teroris-teroris yang lain. Iya, saya juga tidak berharap sekali sama Pak Abdurrahman bisa sesuai daripada pemikiran saya dan hati saya ya. Karena kan istilahnya itu saya memikirkan itu yang jelas saya bukan togut. Saya manusia, ya kebetulan saya di kepolisian, saya muslim. Dan saya saudara kamu. Kan muslim katanya saudara. Sesuai pada doa, muslimin muslimat. Apalagi dia seorang ustadz. Ya, kalau kita membayangkan tidak mudah ya untuk memaafkan itu semua. Karena masyarakat luas tentu ya sampai sekarang juga sangat geram dengan aksetorisme. Bukan berarti memaafkan kita melupakan ya. Nah, nanti usai zidak kita akan bahas ini lebih banyak lagi tetap bersama kami di Good Morning. Tapi kalau keluarga... Terkait dengan teroris, pemerintah terus berusaha untuk mempertemukan mantan teroris dengan keluarga korban. Sebagai bentuk dari rekonsiliasi. Dan sebenarnya CNN Indonesia pernah menginisiasi rekonsiliasi antara keluarga korban dan juga pelaku peledakan Bumpali 1. Yakni anak Almarhum Amrozi serta anak Imawang Sarjono. Kami sajikan lagi bagaimana suasana kedua anak ini bertemu untuk pertama kalinya. Jalan panjang kami tempuh untuk mempertemukan Zulia Mahendra, anak sulung Almarhum Amrozi dan Alif Haidar Sarjono dan Tifaldi Iqbal Sarjono. Ada Almarhum Imawan Sarjono, korban Bumpali 1. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama psikologi mereka. Tidak mudah memang. Kami harus mendapatkan izin dari wali mereka. Pendekatan dilakukan selama berbulan-bulan kepada Paman Mahendra, Alif Haidar, yang juga adik Amrozi. Kemudian Hayati Eka Laksmi, di Bunda Alif dan Tifaldi. Dari mereka lah, kami mengetahui riwayat hidup dan kondisi psikologis anak-anak ini. Mali Fauzi dan Laksmi sempat khawatir pertemuan ini membuat hati anak-anak mereka kembali terluka. Sepuluh tahun yang lalu seandainya Mas datang ke sini ya. Saya mungkin tidak akan yakin kalau Alif akan menerima dan saya pun tidak akan menerima. Saya akan tutup. Sering ketemu saya, minta diajari bom. Dan pada waktu itu saya menanggapi secara dingin. Saya pikir itu hanya main-main, tetapi itu terus berlangsung. Ketika ketemu saya, ingin belajar dengan serius tentang bagaimana cara perakitan bom. Tapi saya paham bahwa anak ini, ya, kalau punya imus seperti itu tentu akan berbahaya. Menyelami bagaimana suasana hati mereka cukup menguras emosi kami. Alif tumbuh tanpa sosok ayah. Dan dia ingin menjadi polisi karena begitu membenci teroris. Sedangkan Mahendra memilih hidup di jalan dengan cap sebagai anak teroris. Dia begitu membenci polisi karena dianggap sebagai pembunuh ayahnya. Pada 18 Oktober 2017, keduanya bertemu untuk pertama kali. Mahendra datang ke rumah Alif dan Tivaldi. Mereka berangkulan melepas beban dendam yang bertahun-tahun ada di dalam hati. Ya, sama seperti keluarga korban. Saya juga merasakan bagaimana sakitnya. Bagaimana sakitnya di waktu setelah kejadian itu. Apalagi, enggak, pas kejadian. POM. POM, maaf. Itu sangat-sangat diskriminatif. Tepuk, ya. Kok dari sisinya Alif sama Aldi, kita sebagai anak ya, waktu umur segitu itu kayak perlu sekali sosok seorang orang tua. Itu bayangin, Alif juga paling dekat sama ini, sama siapa namanya, sama bapak gitu. Kayak benar-benar sosok figur seorang ayah itu sangat dibutuhkan di usia seperti itu. Seperti Alif sama Aldi waktu itu. Alif Rantas mengajak Mahendra ke Monumen Peringatan Bombali I di Kuta. Cara mereka meminta dan memberi maaf, menyembuhkan luka hati yang bertahun-tahun di pendam. Tentunya sangat berkesan ya. Sehingga banyak-banyak hikmah yang saya ambil dari sisi pertemuan semalam. Pertemuan, terus lebih-lebih mendalami silaturahmi antara keluarga korban. Dan juga tentunya bisa, apa ya, melihat senyum kembalinya ini. Siapa? Alif sama Aldi. Itu lega banget gitu. Cepet. Gimana, dari hasil kamu capek lagi, bisa ketemu, apa yang kamu rasa tadi itu? Pertama ya, lebih lega, lebih plong, lebih udah keluar semua gitu, unek-uneknya gitu selama kurang lebih 15 tahun ya. Udah ditinggal, jadi yang Alif rasain sekarang sih kayak nambah keluarga baru gitu lagi. Gak terkenal sama Mas Hendranya. Jadi kayak sekarang itu lebih relax lah, lebih nyaman lah rasanya, gak kayak dulu lagi. Pada akhirnya, mereka merasa lega. Mendal itu luluk dan buang yang ikatan pesaudara. Mesta Farid, balik. Yang menarik dari informasi barusan, saya bisa kutip memaafkan sama dengan mengobati luka hati dan juga trauma. Kalau Pak Denny menyimpulkan hal yang sama, melihat ya sama-sama sebagai korban selamat. Kalau saya menyimpulkan begini, yang sudah terjadi ya sudah. Kita harus ke depan untuk yang lebih baik. Yang kemarin kan waktu pertemuan selama 3 hari di Hotel Burbudur dengan penyelenggara adalah BNPT. Jadi antara para korban daripada Bombali I sampai Tamrin dan kemudian itu dengan para mantan pelaku. Jadi saya hanya kalau untuk diri saya pribadi dan saya juga menghimbau dengan teman-teman. Dan jadilah, jadikanlah mereka itu sahabat kita. Yang tua abang kita, yang muda juga jadi adik kita. Jadi untuk ke depan itu supaya lebih baik. Jadi jangan lagi ada teroris-teroris baru. Minim sekali adalah sangat mengurangi. Kan namanya kejahatan itu mulai dari manusia diciptakan juga sudah ada. Jadi tinggal kita bisa dengan acara kemarin berjudulnya itu Silatur Rahmi Kebangsaan, NKRI menuju Indonesia yang bersatu. Jadi dengan saya menganggap mereka sahabat-sahabat kita, beliau juga sahabat saya. Jadi saya hanya menutup lembaran masa lalu untuk ke depan yang lebih bagus. Cuma harapan saya kepada yang mulia Presiden Joko Widodo bisa memperhatikan daripada korban Bali I sampai Kampung Melayu untuk kompensasi ataupun istri itu modal usaha. Ya tentu perhatianlah dari pemerintah dan berharap juga langkah dari pemerintah dan juga langkah memaafkan ini juga bisa menghentikan asli teror-teror yang ada di Indonesia. Terima kasih Ibda Denny Mahyu sudah bergabung bersama kami di Good Morning. Untuk itu kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!